Intro Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Paul Boy Ravli Amar beserta jajaran mengawali rangkaian acara dialog wawasan kebangsaan bersama PT Kereta Api Indonesia KAI di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada 8 Desember 2021. Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Desember 2021 untuk Insan KAI ini diselenggarakan di beberapa stasiun yang termasuk ke dalam 8 daerah operasional KAI Pulau di Jawa. Bertemakan membangkitkan rasa nasionalisme dan anti-radikalisme, Didik Hartan Tio selaku Direktur Utama PT KAI membuka acara sekaligus sampaikan bahwa meskipun masih berada dalam kondisi pandemi, KAI berkomitmen untuk selalu membangun semangat kebangsaan dan anti-radikalisme bersama BNPT di lingkungan kerja KAI. Tujuannya adalah karena Direksi Komisaris semua sayang kepada Insan-Insan Kereta Api. Untuk itu, sebagai orang tua, kami semua Direksi dan Komisaris ingin menjaga seluruh incan-incan kita api agar tetap bekerja dalam koridor yang benar. BNPT lah yang tahu bagaimana menyentuh hati nurani kita agar kita tetap bekerja dan beribadah sesuai dengan ajaran kita masing-masing dalam koridor yang benar. Bersama dengan Sekretaris Utama BNPT Majen TNI, Deddy Sambowo, beserta Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, serta Pejabat Administrator BNPT. Diskusi berlangsung komunikatif bersama para peserta. Selain Stasiun Gambir, ada pun stasiun yang dikunjungi pada hari pertama ini adalah Stasiun Cirebon, Stasiun Purwokerto, dan Stasiun Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Paulboy Rafli Amar sampaikan kepada Insan KAI bahwa 80% pengguna media sosial adalah generasi muda yang dalam masa pencarian jati diri. Jika tidak memiliki daya tangkal, maka mereka rentan tersusupi propaganda terorisme. Kita bisa hitung cukup banyak pelaku-pelaku bom mundiri yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia. Mulai dari pelaku bom bali sendiri yang 12 Oktober 2002, itu yang pengemudi L300-nya di depan Sari Club itu juga berusia 20 tahun. Demikian juga 1 Oktober 2005 itu, yang di beberapa kafe, di Rajas Kafe, di Kafe Menega, yang di Jumbaran itu usianya juga 20-an. Demikian juga kemarin pelaku bom mundiri di depan Kerenjaga Tetral yang berada di Makassar, itu adalah juga suami istri. Usianya sudah agak lebih tua, 25-26 tahun. Kemudian ada wanita yang masuk ke halaman Mabespori, Zazkiah Aini, usianya 25 tahun, itu juga contoh mereka-mereka yang terhubung dengan sosial media dan kemudian tidak bisa mengendalikan dirinya. Sementara itu, untuk membangun daya tangkal yang dimaksud, Majan TNI Nisan Setiadi, selaku deputi bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi sampaikan, hal tersebut dapat dimulai dari saling menghargai perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu sunatullah. Ya, Bip, sunatullah itu memang kita diaduk berbeda. Tidak boleh dipaksakan dengan tadi namanya. Makanya kita hindari tadi radikalisme, memaksakan kekerasan, memaksakan kendak dengan kekerasan. Radikalisme, radikalisme itu keras, memaksakan sesuatu dengan kekerasan. Prof. Irvan Idris, selaku Direktur Deradikalisasi, juga sampaikan ciri kelompok radikal intoleran yang berada di tengah masyarakat. Ciri yang kita bisa identifikasi adalah, ada empat. Yang pertama adalah menolak Kancasila. Yang kedua menolak NKRI. Yang ketiga, intoleran. Ngomong salah semua. Pemerintah salah semua. Tidak siap berbeda. Bapak Deputi tadi mengatakan, itu sunatullah. Kita diciptakan berbeda. Karena kalau Tuhan mau, walau sya'allahu lajal kumatau wahidah, kita satu umat saja. Tapi kalau satu macam, laki-laki semua siapa yang mau melahirkan? Yang keempat, cirinya, kalau tadi mempertanyakan ciri adalah, suka-suka mengkapirkan. Kapir-kapir. Ini bukan kaitannya dengan agama ini. Karena di Indonesia, secara sosiologis, semua beriman. Ini nama minu na'ihwa. Semua orang yang beriman itu bersaudara. Atau semua orang yang memiliki keimanan bersaudara. Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan KAI di stasiun kereta api Bandung pada 24 September silap. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menyebabkan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi agar para peserta memiliki daya cegah dan daya tangkal dalam menghadang propaganda terorisme. Sampai jumpa di video selanjutnya.